Oke, di aksi performance kali ini, Sufi akan tetap membicarakan visual performance-nya, dia lalu di masa kecil 5-2, tapi kali ini sebenarnya sebut yang berbeda dan di tempatnya visual tadi. Aksi ini akan dibagi dalam 2 sesi, jadi presentasi dan kemudian Sufi akan... Angin reformasi belum lama kita hirup, dan di Madura pada saat itu mula, pada saat yang sama, kekuasaan orde baru mendemonstrasikan kekuatannya melalui hantu-hantu ciptaannya, berupa ninja. Ya, isu ninja disebarkan bahasa dupa untuk menciptakan sebuah kecemasan, ancaman, dan ketakutan. Di Madura, sesama warga saling curiga, dan celakanya juga saling bunuh. Tahun 1999 adalah tahun-tahun penuh misterius. Berbicara tentang ninja, saya teringat tentang ninja otori, dan kepala saya rasa kencang dibuatnya. Mungkin video ini akan mengingatkan kita tentang ninja otori. Sebenarnya, yang saya tangkap dari teman-teman sih, acara presentasi ini dibuat untuk menggaet para komunitas atau teman-teman dan kawan-kawan yang bergelut di bidang seni, khususnya dalam bidang performance act, performance act. Dan, toh, ini juga khususnya di kota kita, Surabaya, kota Palawan ini, acara performance act itu cukup jarang ditemui, dan semoga ini menjadi suatu ajang baru dan cukup menarik untuk kedepannya. Oke, performance yang tadi saya sempat pertunjukkan ke teman-teman sebenarnya itu menceritakan tentang kesibukan, kesibukan orang-orang di sekitar kita, entah dengan jajet, entah dengan apapun, tapi bukan berarti saya menyalahkan mereka. Ini maksudnya memang sudah waktunya, memang sudah jamannya, orang-orang di sekitar kita, sesibuk apapun, itu sudah mempunyai sebuah gesture baru. Bisa kalian ingat-ingat, sekitar tahun 90 atau 2000 awal masih banyak teman-teman, cukup jarang kita temui teman-teman yang mempunyai gesture seperti ini. Dan ini menurut saya merupakan gesture baru di tahun akhir-akhir inilah, sebut aja gesture baru zaman now, sebut aja seperti itu. Dan dalam performance sekarang, performance yang tadi saya sempat tunjukkan, itu saya mengkolaborasikan aksi statis saya dalam menikmati jajet, mengkolaborasikan dengan aksi yang berurutan harus bisa disebut aksi sekwensial. Kesannya sih menarik, soalnya salah satu teman saya jadi performenya juga, ya mungkin dia keren sih, soalnya minum kopi panas mungkin sedikit debus, tapi ya itu termasuk performance, ya saya sangat mengapresiasi teman-teman yang melakukan pertunjukan tadi. Apa ya kira-kira ya, mungkin orang-orang sekarang lagi sibuk gadget ya, jadi mereka orang-orang yang lebih multitasking, tapi kadang-kadang tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti bikin kopi aja, mungkin mereka tidak memperhatikan takarannya atau apa, ya segitulah. Teknologi semua merubah manusia. Wah, kakaknya leluk awi. Yang pasti saya tangkapkan yang pengunjung, mereka merasa gerah ya, gerah karena memang suasana di dalam cukup hangat, merasa sangat hangat. Ada dua, saya juga tidak menyangka, kenyataan antusiasme teman-teman antusiasme khususnya di kota Surabaya ini cukup lumayan banyak. Apalagi kalau seumpama acara ini bisa diharapkan intens untuk kedepannya, saya yakin pasti akan lebih menarik lah. Menurut saya sih sebenarnya seni kontemporer itu seni yang sudah terpengaruh oleh modernisasi pastinya ya. Dan kedua yang pasti, seni kontemporer isu yang di dalamnya itu adalah isu-isu yang terpengaruh dari isu-isu masa kini. Tidak meluluh hanya perkara politik, namun juga isu sosial juga berada di dalamnya. Mungkin lebih diperbesar lagi ya, terus lebih dibikin seperti festival gitu, lebih banyak menarik masa karena kasihan juga para performer kalau yang melihatnya juga tidak seberapa. Menurut saya seperti itu, harus ada peningkatan di skala acaranya sih menurut saya. Harapan saya sih yang pasti, semoga event ini tidak putus di sini ya yang pasti. Harapan saya semoga masih bisa berkelanjutan dan dari sana kita bisa saling belajar bersama, saling bisa berbagi pengalaman terutama kepada yang belum pernah mempunyai pengalaman dan bagaimana caranya melakukan sebuah performance X, itu sangat menarik. Semoga kita bisa menunggu kurang lebih, tidak lama lagi lah. Tunggu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.